oke bosku welcome to back my channel hari ini kembali lagi bersama kita di channel yang sangat beredukasi dan bermanfaat untuk anda pastinya nah hari ini kita ingin review lagi bosku kita ingin review sudah ada di depan mata kita ini ya apa dia ini adalah sebuah rokok ya rokok apa maka kita akan buka iya ini dia ternyata ini adalah rokok konsep ya namanya itu adalah rokok konsep nah jadi ini adalah produk daripada negeri kita jiran malaysia ya ini ada cukainya nah jadi ini adalah produk made in malaysia ya ini ada cukainya dan rokok konsep ini ini merupakan rokok yang yang sudah lama juga tapi saya sudah lama mencarinya ya dan hari ini baru saya menemukannya oke ingin lihat dulu oke ternyata disini juga diimpor oleh long one trading sdnbhd ada nomornya nomor b17 1a jalan prima sojana prima sojana kajang di selangor ya itu tempatnya ada di kajang kajang di selangor wala lumpur ya nah jadi ini adalah maha karya negara malaysia dan dia ada tiga warna ya ada tiga warna ini adalah warna merah kita ingin lihat dulu di sampingnya itu ya oke eh dan disini juga dia tuliskan produk ini mengandungi lebih 4000 bahan kimia termasuk tar nikotina dan karbon monoksida yang membahayakan kesehatan jadi rokok ini memang membahayakan kesehatan ya tetapi kenapa kita suka menghisapnya karena ini adalah tembakau maha karya indonesia tembakau khas indonesia dan tembakau indonesia ini memang baik memang jauh berbeda karena tembakau ini banyak jenisnya sahabat youtube ya eh tembakau kita ini Indonesia itu banyak sekali jenisnya kalau anda pergi ke semudang itu lainnya anda pergi juga ke kediri itu juga tembakaunya lain maka di seluruh Indonesia itu lain tembakaunya ya di Bandung lain Jogja Kalimantan juga lain tembakaunya di Semarang juga lain ya Sumatera juga lain maka tembakau ini beda-beda sahabat youtube jadi tidak sama seperti yang kita pikirkan itulah yang memiliki khasnya tersendiri nah jadi untuk saat ini tembakau yang sangat baik itu adalah tembakau nya gudang garam dan juga tembakau dari Sampurna ya jadi PT Sampurna dan PT gudang garam itu yang terbaik untuk saat ini karena mereka memang memproduksinya sendiri di lahannya mereka di pabriknya mereka yang cukup besar sekali di daerahnya ya oke nah jadi ini ada tiga warna dan memang rasanya juga beda-beda nah jadi ini memang maha karya Malaysia ya negeri jiran kita memang kita tidak boleh untuk menafikannya bahwa ini memang produknya negeri jiran kita jadi jangan bingung untuk sahabat semuanya jika anda pergi ke dimanapun anda pergi ke luar Indonesia maka disana akan anda jumpai lebih daripada tidak banyak juga tembakau mahakarya terbaik Indonesia jadi jangan ragu untuk anda pergi ke luar negara untuk mencari rokok karena tembakau kita dimana-mana pun ada jadi jangan pernah takut dan jangan pernah menyerah anda pergi saja ke toko dan anda lihat pasti banyak yang mirip dengan mahakarya Indonesia oke jadi jelas ya di sini juga tertulis semakin kaos mon cancer infolain juga ada namanya ini juga ada quality nya juga oke dan di depannya itu begini ya di depannya itu seperti ini merokok menyebabkan cancer mulut filter quality tobacco blend ini yang sejuk ya yang ada mentolnya ada min ya jadi saya di sini hanya memberikan informasi kepada anda sahabat YouTube untuk anda yang ada di mana mana pun anda berada ya untuk orang-orang Indonesia Hai jangan pernah kita takut untuk tidak pernah berjumpa lagi dengan tembakau kita Hai nah jadi tembakau kita ini banyak di ekspor ke luar negara jadi jangan takut untuk kita para pecinta tembakau untuk kita para pecinta tembakau ya kita tidak menjumpai lagi tembakau yang mahakarya Indonesia itu jangan takut karena di luar negara pun di luar negara pun negara mana saja pun itu ada tembakau nya mahakarya Indonesia tembakau nya kita Indonesia orang-orang Indonesia itu ada di sana jadi jangan pernah anda takut untuk mencarinya Hai jadi biasanya anda di kampung itu menghisap rokok bisa katakan Sampurna maka di sana juga ada nama rokoknya Sampurna jadi tinggal mencari saja dan menanyakan apakah ada atau tidak dan saya yakin ada jauh-jauh hari saya sudah review juga ada nah seperti ini ini adalah rokok konsep tetapi tembakau yang mereka gunakan ini adalah tembakaunya kita Hai tembakaunya orang-orang Indonesia karena kita adalah satu negara yang paling banyak memproduksi tembakau paling banyak orang yang menanam tembakau jadi jangan anda pening jangan anda takut untuk anda yang pencinta tembakau maka di luar negara pun banyak tembakau kita salah satunya seperti rokok ini Hai nah ini tembakaunya di negara kita ini tembakaunya mereka mengambilnya di negara kita mereka ya mereka impor ini di negara kita jadi jangan takut gitu Hai nah jadi begitulah sobat itu ya anda lihat benar-benar anda perhatikan saya hanya merekomendasikan kepada anda hanya memberitahukan sebuah informasi yang baik sebuah informasi yang berharga ya untuk anda ketika anda berada di luar negara dimanapun anda berada di negara manapun ya baik di Eropa di Asia dimanapun ya baik di Asia Tengah Asia Tenggara Asia Timur di Asia Barat dimanapun anda berada maka jangan takut untuk anda tidak dapat menghisap tembakau terbaik maha karya Indonesia karena dimanapun anda pergi dimanapun anda berada tembakau kita tetap ada di sana tetap ada di sana tidak boleh tidak ada mesti ada jadi kita tidak perlu takut dan tidak perlu ragu untuk quality dan kualitas tembakau kita nah seperti ini ya ini saya hanya ambil sampel saja dan ini rasanya itu kalau di pribadi dengan saya ini kurang kurang sedap ya ini kurang ya kuranglah di mulut saya itu kurang kalau di Indonesia ini rokok ini ya rokok konsep ini rasanya itu sama seperti rasa rokok ardat kalau anda pernah menghisap rokok ardat rokok ardat pada masa-masa tahun 2006 2007 2008 itu itu sedang naik-naik daunnya nah rasanya seperti itu ya sama ini rokok konsep ini rasanya sama seperti rokok ardat jadi jika anda pernah merasakan nikmatnya rokok ardat maka beginilah rasa rokok konsep ini ini sama seperti rasa rokok ardat dan saya hanya memberikan sebuah informasi kepada anda jika anda pernah merasakan rokok ardat maka anda boleh menghisap rokok ini nah jadi jika anda menghisap rokok ardat anda bisa menghisap rokok ini ya rokok konsep ini ini sama seperti rokok ardat rasanya jauh sama cuma cuma beda ya beda sedikit lah beda sedikit di tarikannya juga beda sedikit lah tapi ketika anda merasakannya anda sama-samakan dan boleh masuk lah jika anda pencinta rokok ardat anda hisap ini ya boleh boleh masuk ya dan boleh boleh terasa di lidah kita oke dan tiga-tiga ini saya sudah mengambilnya sudah membelinya yang pertama merokok menyebabkan cancer mulut ini lain-lain ya tulisannya disini juga merokok menyebabkan cancer lidah ya itu juga merokok menyebabkan kelahiran bayi peramatang lain-lain ya nah jadi warning peringatan memang sudah diberikan disini cuma tergantung kepada kita sendiri mau mau atau tidak kita menghisapnya nah jadi saya rasarankan daripada kita menghisap yang lain yang tidak betul yang tidak bagus baik menghisap tembakau yang mahakarya Indonesia terbaik nah walaupun cukainya sudah naik ya walaupun cukainya sudah dinaikkan oleh kementerian keuangan ya tidak apa-apa tidak masalah karena tembakau mahakarya Indonesia memang tembakau terbaik yang tidak boleh dipisahkan antara raga jiwa dan raga bagi orang-orang yang sudah pencinta tembakau nah jadi jika anda ingin memproduksinya sendiri ya silahkan ya silahkan memproduksinya karena tembakau ini adalah produk yang terbaik karena babi saja tidak akan pernah memakan tembakau begitulah kira-kira oke terima kasih sahabat youtube atas informasi yang saya berikan kepada anda jangan pernah anda ragu ya anda boleh tanyakan kepada saya dimana saja negara kita yang ada rokok mahakarya Indonesia nanti akan kita balas terima kasih untuk hari ini semoga anda sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya see you next time selamat menikmati